I feel like I'm losing my mind, cause everybody in the world blind Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih bertemu dengan Mimin? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world blind Jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan kembali hadir bulan ini Dua laga tandang pada putaran ketiga akan hadir pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024 Pada tanggal 10 Oktober tim Asuhan Sinta Eyong akan lebih dahulu berlaga di kandang Bahrain Sedangkan lima hari setelahnya, giliran tuan rumah Cina yang akan menjadi lawan mereka Dua lawan ini bisa dikatan pesaing utama Indonesia dalam perebutan posisi ketiga dan keempat klasemen grup C Yang menjanjikan kesempatan tampil kembali di putaran keempat Juara dan runner-up grup akan langsung lolos ke putaran final Saat Indonesia ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 2, hasil 2 hasil seri Bahrain ada di posisi ketiga dengan nilai 4 Sedangkan Cina di dasar klasemen dengan nilai 0 Melihat persaingan di grup ini, terutama kehadiran Jepang, Australia, dan Arab Saudi Kesempatan terbaik Indonesia tampaknya memang menjadi penghuni posisi ketiga keempat Sinta Eyong juga sudah menetapkan target seperti itu Ia mengaku tak mau membebani pemain dengan target yang tidak masuk akal Saya berpikir jika anda menetapkan tujuan dan melakukan yang terbaik, mimpi anda pasti akan terwujud Saya tidak ingin membebani para pemain dengan mengatakan hal-hal yang tidak realistis Jadi saya menetapkan tujuan untuk peringkat ketiga atau keempat Ujar dia dikutip dari wawancara bersama media Korea Selatan Isplus Sinta Eyong pun menargetkan pasukan merah putih untuk meraih kemenangan saat melawan Bahrain dan Cina Menurut dia, hal itu akan memudahkan jalan untuk mewujudkan target finish di peringkat ketiga atau keempat Terima kasih telah menonton!